Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, basket adalah salah satu olahraga favorit yang banyak dilakukan kaum hawa. Ya, kali ini spesial Ramadan, kami akan mengajak viewers untuk berkenalan dengan salah satu komunitas basket, Sofia Basketball Muslimah, yang sempat viral karena dikunjungi oleh Denny Sumargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, perkenalkan, nama saya Anies, anggota dari komunitas Sofia Basketball Muslimah. Oke viewers, untuk awal kegiatan, kita biasanya tilawah dulu. Simak terus ya, kegiatan kita sampai selesai. Ayo kita tilawah dulu. Tujuannya mungkin di sini kita juga ada belajar agamanya juga gitu kan. Di grup juga ada sharing-sharing agama kayak zikir pagi, zikir petang gitu. Terus kita juga memperdalam ilmu-ilmu agama di sini gitu. Selain kita bermain basketball untuk have fun, ternyata di sini juga ada untuk belajar cara islaminya juga. Awalnya memang saya berpikir kayaknya nggak ada deh yang basket itu pakai jilbab, terutama jilbab panjang dan penutup muka atau cadar ya. Tapi ternyata setelah menemui komunitas ini, saya semakin yakin dan mantep malah jadinya ternyata di sini teman-teman hampir semuanya berjilbab panjang dan juga ada beberapa yang menggunakan cadar dan ternyata tidak menghalangi sama sekali. Apalagi kan Allah kan lebih suka sama umatnya yang sehat ya dibanding umatnya yang lemah. Jadi itu yang menjadikan saya semakin suka dengan komunitas ini. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rob kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Viewers, Sofia Basketball memang cukup unik. Dimana bukan hanya kumpulan para wanita saja, namun uniknya mereka selalu menggunakan fashion syarih saat latihan. Dan olahraga pun menjadi lebih bermanfaat. Dimana setiap berkumpul, mereka pun selalu mendengarkan tausia dan bersilaturahmi di antara para member yang ada. Oke viewers, kali ini kita sudah bareng sama Kak Yuli. Beliau adalah ketua komunitas Sofia Basketball Muslimah. Halo Kak Yuli, gimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum. Boleh dong cerita-cerita gimana awalnya Sofia Basketball Muslimah ini terbentuk? Jadi kenapa sih Sofia Basketball Muslimah terbentuk? Jadi kita tuh terinspirasi untuk mewadahi teman-teman muslimah yang sudah berhigrah terutama. Tapi yang belum berhigrah juga boleh ikutan Sofia Basketball Muslimah. Untuk olahraga bareng, bertemu teman-teman muslimah lainnya, dan kita menciptakan suasana yang positif di sini ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita ini positif buat seluruh anggota di Sofia. Anggotanya dari mana aja itu Kak sekarang? Kalau anggota kita dari beberapa daerah di Jabotabek, terutama karena Sofia ini base-nya di Tangerang Selatan. Jadi memang kebanyakan teman-teman dari Tangerang Selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari Depok, Bekasi, dari Jakarta Timur. Iya, jauh juga. Mereka benar-benar pengen bergabung, ketemu teman-teman muslimah lainnya bersama, main bersama di Sofia Basketball Muslimah. Oke, anggotanya udah ada berapa sekarang Kak? Kalau anggota sendiri kita sudah ada 130 anggota yang tergabung di WhatsApp group. Kita ada grup di WhatsApp, tapi kalau untuk follower sendiri di Instagram kita udah mau mencapai 4.000 followers. Lumayan ya, udah banyak. Untuk latihannya sendiri setiap hari apa Kak? Kalau latihan kita baru ada di hari Minggu dan ada hari lain tapi tentatif biasanya kalau hari lain. Kita biasanya mengadakan polling, tapi kalau untuk rutinitas kita biasanya di hari Minggu siang jam 1 sampai jam 5 sore. Lokasinya di mana Kak? Kalau lokasi kita ada di Sekolah Alam Madinah di Tangerang Selatan, di Jelupang. Lokasinya di situ, jadi nanti bisa. Kalau bingung di mana lokasinya bisa langsung tanya, Jakri lewat DM Instagram kita sih. Boleh, boleh. Langsung ke Yaka Yuli langsung. Boleh ke Instagram Yuli. Boleh, boleh ke Instagram teman-teman di sofia.basketball muslimah. Untuk sekarang ada kegiatan apa Kak? Kayaknya lagi seru banget deh kelihatannya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita tuh lagi ada kegiatan mengisi kegiatan Ramadan kita. Jadi kita ngabung gurit bareng. Tadi ada tilawah rutin seperti biasa. Terus kita ada ini sedikit fun-fun game aja sih mengisi waktu luang. Jadi nanti juga dilanjut sama buka puasa bersama. Masya Allah. Seru sekali Kak kegiatannya di sini ya. Seru banget. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau gabung sama sofia basketball muslimah. Ketemu teman-teman yang positif vibe-nya. Alhamdulillah. Amin. Sebaris ini. Yang pertama pastinya pemainnya tuh perempuan semua ya. Awas semua. Mungkin plus poinnya adalah kalau kita semua sama-sama muslim juga. Jadi ya komunitas yang saya bisa merasa nyaman di dalamnya. Aku hobi bermain basket itu dari kecil sebenarnya. Terus aku vakum. Aku dari SD udah bisa bermain basket. Terus aku vakum pas SMP. Terus aku udah lama gak bermain basket. Baru-baru lagi ini aku main basket aja. Jadi yang membuat saya tertarik. Di sini kan memang semuanya muslimah ya. Dan kebetulan sudah berjilbab syari. Jadinya selama ini kan kita mau olahraga. Tapi kadang temen-temennya masih ada yang gak pake jilbab gitu. Jadi kadang bingung gitu ya. Memulai gimana. Jadi olahraganya cuma di rumah aja gitu. Nah tapi ini kayaknya kalau olahraga di rumah saya kurang ada tantangan gitu ya. Jadi pas ada Sofia Basketball ini. Jadinya saya senang gitu. Jadi saya ingin bergabung. Pertama karena memang saya suka basket. Kedua karena memang di sini perempuan semua. Temen-temennya mungkin seperti satu circle gitu ya. Terus juga kan diisi dengan ada kajian. Terus juga cara berlatih dan lain sebagainya. Terus juga cara berlatih dan lain sebagainya. Saya lagi berusaha hijrah. Jadi kalau misalkan saya gabung ke Sofia Basketball ini insya Allah aman. Kalau misalkan kami kena perempuan sama perempuan itu aman gak sama-sama mahrum. Kalau misalkan main di tempat lain juga sama. Cuman masih agak ragu-ragu. Kita pola saunnya gitu. Kalau kita pola saunnya itu kita buka puas itu. Terus buka puasnya. Pokoknya diantin dengan dia. Terus perjalanan juga kita ngambil yang jam sore. Sebelum buka puasa. Paling jam lima. Terus setelah itu kan bisa dihiapin buat buka puasnya. Pertama disini saya tertarik sama basket. Memang pertama hobi. Tapi karena gak terselurukan sampai sekarang. Dipertemukan dengan Sofia ini alhamdulillah. Jadi yang dipersiapkan. Ya apa ya. Visi. Pokoknya kita harus rajin-rajin belajar. Seru-seru disini semuanya dari berbagai usia ya. Dari yang masih mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan. Semuanya disini sama. Enduransnya sama. Fitnya juga sama. Terus speednya juga sama. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Saya Salsa. Dan saya Rabila. Kami dari Sofia Basketball Muslimah. Disini nanti kami akan sharing sedikit tips and trick. Basic dari basket. Saya pribadi akan sedikit sharing soal dribble crossover dan teman saya. Saya yang Jawa akan bagi tips cara dribble. Dribble crossover sepengetahuan saya itu basic dribble buat kita memindahkan bola dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Dan fungsinya itu juga untuk melewati lawan. Saat ada lawan jadi kita lebih dimudahkan untuk melewatinya. Pakai dribble crossover ini. Dan layup itu biasanya dipakai untuk shoot under basket, undering basket. Jadi dua langkah, kaki pelangkah, dua langkah, langsung shoot di under basket. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya. Jadi kita buka dulu selebar bahu. Terus kita posisinya agak low. Terus ini bola dari sebelah kanan. Nanti kita boleh satu atau dua kali dribble. Atau tiga juga boleh. Terus di crossover ke sisi sebelahnya. Seperti itu. Jadi Salsa akan contohin dulu. Kurang lebihnya kayak begitu. Jadi teman-teman bisa praktekin ini di rumah buat drill sehari-hari aja. Jadi buat teman-teman pemula bisa juga dilatih di rumah. Mulai dari dribble dulu. Yang penting posisi badan kita seperti yang awal tadi. Dribble dulu di sebelah kanan. Dan nanti kalau sudah nyaman baru di crossover ke kiri. Begitu sebaliknya. Di crossover lagi ke kanan. Kalau kita masih pemula banget, kita boleh lihat bolanya dulu. Tapi kalau kita udah enak pegang bolanya, kita bisa sambil lihat ke depan. Fungsinya buat kita kalau pas main, kita bisa lihat ke arah teman-teman kita. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih telah menonton!